selamat malam selamat malam selamat malam balik lagi di pawlotalk it's Pirawitiakonto bersama saya Richi Wirjan dan selamat malam juga buat Sonya FM Medan 16.6, 16.8 Ramona FM Palembang 89.2 FM Jakarta dan Mix Radio Bandung masih ya, foto-foto terus ya kita ya lho, si itu kan yang host ini tamu, jadi sambil bacain itu boleh dong boleh 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 ini emang iseng emang tamunya nih ya Bill, mau nanya, jadi tadi sempet bahas ya soal passion, eh sorry saya pengen ngingetin dulu nih, karena takutnya ada yang mau nelfon, ini saya ngingetin dulu whatsapp di 08 96 76 892 892 sekali lagi 08 96 76 892 892 telepon juga boleh, mau dengar mau ngobrol langsung sama Billy 0800 140 9191 saya ulangin 0800 140 9191 dan, kita lagi live juga di instagram ok, at powerfm892 halo, teman-teman yang ada di dimana sih kamera ini, oh yang ini halo, nah balik ya Bill ya mau nanya, tadi sempet ngebahas passion passion itu apa sih ok, passion tuh simpelnya gini, passion itu adalah sesuatu yang kita cintai sesuatu yang kita cintai, bukan seseorang ya, sesuatu ok, sesuatu dan passion itu bukan bukan sesuatu yang kita udah mahir gitu ya, bukan sesuatu yang kita udah jago dan bukan sesuatu yang kita mau lakukan jadi kalau misalnya, saya selalu bilang kalau misalnya ada yang, saya nanya gitu ya ke mahasiswa gitu, passionnya apa? saya mau, nah itu udah salah jawabannya misalnya dibilang, saya mau keliling dunia keliling dunia itu cita-cita, kalau misalnya dibilang saya pengen keliling dunia tahun depan itu menjadi target goal, karena ada timelinenya nah mungkin orang yang bilang saya pengen keliling dunia itu, mungkin passionnya adalah travelling jalan-jalan, bisa bedain ya jadi, banyak yang kacaunya adalah gini banyak banget anak muda itu ketika ditanya passionnya apa, dia gak berani jawab karena mereka langsung mikir mikirnya itu, relasinya ke jurusan kuliah aduh, passion gua marketing bukan ya passion gua administrasi bukan ya passion gua accounting bukan ya nah, padahal sebenarnya passion itu sesuatu yang kita cintai gua suka ngomong ngomong bisa gak jadi passion? bisa men, orang yang suka ngomong bisa jadi radio announcer oh, terima kasih betul, nah kalau dia passion yang suka ngomong dan ganteng dia di TV kalau radio tapi dia juga ganteng nanti kita lihat di polling ya nah, kemudian kalau misalnya, bisa gak sih passionnya makanan? bisa aja, orang yang passionnya makanan dia bisa jadi koki, dia bisa buka catering, dia bisa dia bisa bisnis F&B juga nah, passion itu sesuatu yang kita cintai nah, masalahnya adalah yang tadi kenapa banyak anak muda Indonesia yang galau karena mereka tidak pernah nyari waktu untuk mengenali dirinya sendiri oke, tapi apakah salah satu cara supaya anak muda Indonesia ini bisa sukses, bisa maju, cukupkah cuma punya passion aja atau? enggak, betul, that's a really good question apakah kalau kita udah tahu passion kita apa kemudian itu adalah kunci udah pasti sukses enggak ada, men enggak ada ya, paling gampangnya adalah kita udah tahu passion kita apa tapi kita males-malesan yaudah, men jangan harap dah lu bisa jadi orang sukses yuk, tapi saya rajin berdoa mas Billy ya, kayaknya agama manapun juga kalau kita rajin berdoa ya Tuhan akan merestui kalau kita aja juga mau kerja keras kali enggak mungkin lah kita saya pengen jadi pebisnis sukses setiap hari saya bangun tidur bangun tidur, yaudah enggak ngapa-ngapain kunci kamar, di kamar doang enggak ngapa-ngapain ya Tuhan juga akan melihat ya ini umatnya gimana sih? kalau dia mau kerja keras baru akan direstui itu contohnya jadi passion aja enggak cukup harus ada kerja keras punya attitude yang baik karena kalau kita mau apakah mau jadi profesional mau jadi pebisnis mau jadi dokter, self-employee, segala macem attitude itu juga enggak bisa dilupain semakin kita punya attitude bagus semakin kita punya banyak temen nah semakin temen kita banyak semakin banyak orang yang berarti akan ngebantin kita ke arah kesuksesan yang mau kita lain oke that's impressive cukup lengkap ya pembahasannya udah selesai masih ada beberapa lagi tapi berarti mereka harus ini ikutan polling di Instagram tadi loh siapa yang lebih ganteng betul enggak penting sih enggak, tapi kita ada polling yang lain pollingnya jadi saya menginginkan ya power people ini ada polling yang lain jadi selain yang soal ganteng dan enggak ganteng yang pollingnya adalah apakah kamu udah punya passion atau belum kamu tahu gak passionmu atau enggak nah itu kita akan bahas dan kita pengen lihat ya nanti kita baca pollingnya di akhir acara ya programnya bisa ya bisa nanti kita lihat ya kita evaluasi termasuk juga siapa yang lebih ganteng nah sudah lah oke power people jangan kemana-mana masih bareng saya Richie Birjan dan juga Billy tetap di PowerTalk Inspira with Yang On Talk terima kasih terima kasih terima kasih